Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan menggelar bakti sosial ke SLB dan RPSBM Kota Pekalongan dalam rangka HUD ke-52 korpri sekaligus HUD ke-24 DWP. Berikut informasi selengkapnya. Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan menggelar bakti sosial ke SLB dan RPSBM Kota Pekalongan dalam rangka HUD ke-52 korpri sekaligus HUD ke-24 DWP pada Kamis 30 November 2023. Bantuan yang diberikan untuk SLB berupa alat untuk olahraga sedangkan untuk RPSBM alat untuk memasak. Ketua TPPKK Kota Pekalongan sekaligus penasehat DWP Kota Pekalongan Inggit Soraya yang juga berkesempatan ikut keliling dengan DWP menyalurkan bantuan sosial menyampaikan dirinya mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar dalam rangka ikut memberiakan HUD korpri dan DWP. Tak hanya menyalurkan bantuan, dalam kesempatan tersebut Inggit bersama rombongan juga berdialog untuk menampung aspirasi dan masukan dari pengelola RPSBM dan SLB. Bantuan yang diserahkan juga disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Pihaknya berharap adanya bantuan sosial tersebut dapat memberikan manfaat bagi penerima. Merangka hari korpri dan juga hari ulang tahunnya dermawanita 24 ini mengadakan bagi sosial. Tadi yang pertama kita mengunjungi SLB negeri Kota Pekalongan untuk memberikan bantuan berupa alat-alat olahraga seperti bola, sok, raket, dan sebagainya. Tadi sudah kami serahkan secara simbolis untuk keperluan nanti bisa dimanfaatkan oleh anak-anak SLB. Dan kunjungan yang kedua ini di RPSBM, kita memberikan bantuan berupa untuk alat-alat lapur, alat-alat masak, ada kompor, ada panci, rice cooker, piring, dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh RPSBM. Sementara itu Ketua DWP Kota Pekalongan, Emma Suriani menerangkan, Baksos ini hasil donasi dari anggota korpri. Emma berharap kegiatan ini menjadi keberkahan untuk semua serta kegiatan ini menjadi agenda tahunan. Semoga bantuan kami ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan dengan setengahnya, berkah untuk semuanya. Dan semoga kegiatan ini bisa berlangsung dan menjadi agenda tahunan untuk korpri dan darma wanita. Kintana Agna, Batik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.